Halo Assalamualaikum, kembali berjumpa dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Sebut utang 2019 akan terlunasi. Sandiaga Uno gagal paham urusan negara dan personal. Ditulis oleh Nurdiani Latifah di SeaWorld.com Saya masih tidak paham dengan apa yang ada di pikiran salah satu cawapres Sandiaga Uno. Kemarin pria yang akrab di Sapa Sandi itu mendatangi pabrik pembuatan bulu mata palsu di Purbalinga, Jawa Tengah. Dia menampung sejumlah keluhan dari pengusaha dan karyawan. Sandi menjanjikan harga-harga kebutuhan rakyat akan seringan bulu mata. Sandi mengaku terkesan dengan usaha PT. Rosa Sejahtera Ailei Sesti Purbalinga, Milekosun. Setidaknya terdapat 500 pekerja yang ada di lokasi ini dan 2.000 pekerja yang ada di sekeliling perusahaan. Sehingga bukan hanya membuka lapangan kerja, tapi juga memperkuat ekspor Indonesia. Menurut Sandi, usaha ini minta agar ada bantuan pemasaran sehingga ekspornya bisa meningkat. Untuk menurut muda itu kerjasama dengan pembeli-pembeli luar negeri untuk mengadakan pameran di Jakarta. Kerjasama dengan pembeli-pembeli luar negeri untuk mengadakan pameran di Jakarta. Jadi kita tarik karena ini adalah pusat bulu mata dunia. Dia mengatakan pusat industri bulu mata akan menjadi bisnis ekonomi kreatif yang terus berkembang. Karena itulah jangan sampai sektor pemasarannya justru dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga berjanji kepada karyawan di 2019, hutang para karyawan bisa dilunasi dan harga bahan-bahan seringan bulu mata. Nampaknya Sandiaga tidak bisa membedakan masalah personal dan masalah negara. Masalah hutang karyawan pabrik ini sebenarnya bukan urusan seorang kepala negara. Masalah hutang karyawan menjadi dua faktor, yaitu kaya hidup dan manajemen keuangan. Saya harus memberikan sebuah contoh. Misalnya, saya belum lama ini kredit ponsel seharga 1,6 juta. Dijijil dengan 8 kali pembayaran seharga 200 ribu. Sedangkan keuangan saya hanya mendapatkan pemasukan sekitar 2 juta hingga 2 juta setengah. Bulan lalu ponsel saya rusak. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya harus mengganti ponsel. Dari pemasukan tersebut, ternyata saya hanya mampu menyisakan keuangan sekitar 300 ribu per bulan. Dengan catatan ini, saya harus berhutang. Saya pun tidak bisa mengambil barang di luar kemampuan pembayaran saya. Di sisi lain, masalah hutang-hutang seseorang terkadang menjadi sangat pelik. Di mana seseorang bisa sengsara karena hutang. Pemasukan lebih sedikit dari peminjaman. Ini yang menjadi kerugian. Dari logika tersebut, kalimat Sandi sebagai seorang penulis, saya melihat Sandiaga sedang menjadikan dirinya sebagai pahlawan super. Di mana masyarakat tinggal memilih dirinya atas persoalan masalah kehidupan personal yang terjadi. Padahal menjadi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mencarikan jalan keluar bagi masalah komunal. Misalkan, masalah kemiskinan suatu negara harus menjadi masalah komunal. Dari tulisan yang saya tulis sebelumnya, Sandiaga dengan cara belusukannya terus mengembar-gemburkan bahwa terjadi kenaikan sejumlah barang pokok. Hal ini menjadi masalah sangat buruk dan kemunduran ekonomi yang ada. Padahal nyatanya di lapangan, harga bahan pokok masih terlihat stabil. Terkecuali harga bahan-bahan yang dibeli dari luar negeri. Itu disebabkan harga dolar yang kini masih belum stabil. Saat ini, para pelaku MKM sudah menjamur di mana-mana. Bahasa tenarnya dalam Kamu Sanak Muda adalah Startup. Lihatlah, ada banyak startup muda dengan sejumlah ide yang brilian. Dan pengemasan bahannya pun tidak kalah dengan produk luar negeri. Misalkan produk tas dari mahasiswa ITB. Dalam waktu 2 tahun produk tersebut sudah laris terjual, yang semua produk tas tersebut hanya menjadi tugas kuliah. Pemasaran melalui sosmed pun sangat diandalkan di era digital yang semakin pesat ini. Sebagai seorang yang berlatar belakang ekonomi, Sadi gagal memahami dan membedakan jenis-jenis masalah ekonomi, serta jalan keluar dari masalah tersebut. Harusnya, Sandiaga paham betul atas masalah ekonomi tersebut. Saat ini, Sandiaga memberikan jalan keluar hanya satu. Pilih dirinya sebagai capres pada 2019. Saya tidak bisa membayangkan kehancuran ekonomi Indonesia jika Prabowo-Sandiaga yang menang. Saat ini, harusnya kita bersyukur. Di tengah gejolak ekonomi internasional yang berimbas pada naiknya dolar, krisis moneter tidak terjadi. Hal ini pun diakui oleh dunia internasional. Di tangan siapa keadaan ini bisa terjadi? Tentu saja di tangan Presiden Jokowi. Andai kata apa yang dikatakan benar, tentu Indonesia sudah diserang krisis moneter jilid 2. Begitupun ada tamparan keras kepada Sandiaga yang menyebut sulitnya pelaku UMKM bersaing. Kita harus mengakui, atas daya saing pelaku UMKM ini, dolar masih bisa dikendalikan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Jepamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!